Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pisan Fx Jadi teman-teman di warung Kopi Kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar dunia kripto kalensi teman-teman Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain di dunia kripto baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor Saya mengundang Anda untuk hadir mampir nongkrong-nongkrong santai-santai sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Pisan Fx Untuk menikmati hidangan berupa update info-info terkini dan terbaru seputar peristiwa dan kejadian yang terjadi di dunia kripto kalensi Oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang Cardano teman-teman Jadi kita tahu bahwa Cardano ini adalah sebuah koin yang masuk dalam peringkat 10 besar di coin market cap Dan ini ada sebuah informasi yang disampaikan oleh Watcher Guru Kita tahu bahwa Watcher Guru ini adalah sebuah media online yang juga menjadi rujukan bagi para trader maupun para investor Yang bermain di dunia kripto kalensi teman-teman Nah sekarang dengan peringkat Cardano yang sangat lumayan Dan kalau kita lihat di coin market cap teman-teman Ini Cardano menempati peringkat ranking ke-7 dalam kapitalisasi pasar secara keseluruhan Kalau kita lihat di sini teman-teman Jadi ini kalau kita lihat di coin market cap Cardano ini peringkat ke-7 teman-teman Untuk nilai kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh Cardano Sehingga dia termasuk salah satu coin utama yang menguasai dunia kripto kalensi Nah yang menjadi pertanyaan mendasar Pertanyaannya adalah apakah Cardano ini termasuk investasi yang bagus untuk masa depan teman-teman Kita akan lihat langsung masuk ke dalam artikelnya teman-teman Jadi kalau kita lihat dari isi artikel ini Ada sebuah pertanyaan apakah Cardano merupakan investasi yang baik untuk masa depan Kita akan lihat bahwa Cardano ini didirikan pada tahun 2017 Dan diberi nama sesuai dengan nama ilmuwan serbabisa dari Italia Yang bernama Gerolamo namanya teman-teman Agak susah ngomongnya karena ini bahasa Italia Gerolamo Cardano teman-teman Jadi nama coin ini diberi nama sesuai dengan nama ilmuwan dari Italia teman-teman Yang bernama Gerolamo Cardano Jadi pendiri Cardano yang bernama Charles Horskinson Ini mengumumkan pengenalan Alonzo Hartfock pada Agustus tahun 2021 Yang menyebabkan lonjakan harga pada Cardano sebesar 116% pada bulan berikutnya teman-teman Jadi sama seperti perpaduan Ethereum Peluncuran Hartfock fasil ini merupakan salah satu upgrade yang paling dinantikan oleh komunitas Cardano Jadi meskipun upgrade tersebut menghadapi beberapa hambatan teman-teman dalam perjalanannya Namun upgrade ini dijadwalkan akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat teman-teman Jadi kita tahu bahwa kemarin Ethereum sudah meluncurkan Hartfock Nah hari ini kita dapat informasi dari Watcher Guru bahwa juga akan terjadi Hartfock teman-teman di dalam jaringan Cardano Kemudian kalau kita lihat teman-teman disini dari artikel ini bahwa Cardano ini fokus pada penelitian ilmiah Kemudian protokol yang ditinjau oleh rekan sejawat dan desain berlapis teman-teman sehingga membuat Cardano ini berbeda dari para pesaingnya Jadi kalau kita lihat disini teman-teman Cardano didasarkan pada mekanisme konsensus berbasis bukti kepemilikan atau proof of stake atau POS yang dikenal dengan nama Auroboros teman-teman Sehingga memungkinkan para pemegang dari mata uang kripto asli Cardano yaitu ADA Untuk memasang stake atau taruhan koin mereka untuk mendukung keamanan jaringan dan mendapatkan imbalan Jadi di Auroboros ini teman-teman kita bisa ada fitur staking Jadi para ADA Army atau komunitas ADA koin ini men-stakingkan koin mereka untuk mendukung keamanan jaringan dan sembari mereka juga mendapatkan imbalan teman-teman Jadi model tata kelola yang digunakan oleh platform Cardano ini juga berbeda teman-teman Jadi dengan tujuan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengambilan keputusan terdesentralisasi dan mereka juga melibatkan komunitas dalam pertumbuhan dan evolusi jaringan teman-teman Jadi sekarang ini kalau kita lihat sebuah koin apabila ingin maju ke depannya memang harus melibatkan komunitas dalam pertumbuhan dan evolusi dari koin tersebut Kemudian kalau kita melihat teman-teman dari tinjauan harga yang ada di artikel ini Menurut data koin market cap di masa lalu ini Cardano diperdagangkan pada harga 0,3 dan mengalami penurunan dalam 24 jam terakhir Namun kalau kita lihat disini untuk cryptocurrency Cardano ini bagi para investor awal ini sudah memberikan keuntungan 2008% teman-teman Coba kita akan cek langsung di koin market cap Disini kalau kita lihat bagi teman-teman yang atau sahabat-sahabat yang bermain Cardano sejak tahun 2017 Di oktober tanggal 1 Oktober 2017 atau 6 tahun yang lalu Ini membeli harga Cardano ini pada saat itu berharga 258 rupiah dan hari ini 5400 rupiah Sehingga masih mengalami keuntungan sekitar 2000% teman-teman Itulah fenomena dunia cryptocurrency Jadi 2017 sampai 2023 itu mengalami keuntungan 2000% Ini adalah sebuah fenomena luar biasa Bagi ekonomi tradisional tetapi bagi ekonomi di dunia crypto ini sesuatu yang biasa-biasa saja Kalau di ekonomi tradisional kita taruh uang deposito di bank tidak mungkin sampai 2000% dalam 6 tahun teman-teman Paling kita per tahun itu tidak sampai 10% untuk bunga deposito Tetapi di dalam dunia cryptocurrency dalam 6 tahun mencapai keuntungan 2000% itu sesuatu yang biasa-biasa saja Dan itulah fenomena dunia crypto yang memang sangat kontradiksi dengan uang fiat Dimana kalau ada deposito yang mencapai keuntungan 2000% dalam 6 tahun itu akan dianggap sebuah kebohongan publik teman-teman Oke teman-teman sekarang kita kembali ke pertanyaannya Apakah Cardano ini sebuah investasi yang baik untuk masa depan? Ini tergantung pada toleransi risiko pribadi dan tujuan investasi seseorang teman-teman Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi lepas dari isi artikel ini Kalau kita bermain di dunia crypto ini usahakan teman-teman bermain di jangka panjang 2 atau 3 tahun ke depan Ini kalau bagi orang-orang yang bermain investasi jangka panjang seperti ini teman-teman Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu fundamental atau tokoh-tokoh yang berada di belakang pendirian sebuah proyek crypto teman-teman Jadi kayak Cardano ini kita jelas figurnya siapa yang menciptakan Yaitu Charles Johnson kemudian dengan kita mengetahui figurnya kemudian visi dan misinya Maka barulah kita mulai berinvestasi dengan modal uang dingin dan bermain jangka panjang Sama seperti Cardano ini mengalami kenaikan sebesar 2000% dari harga awal 258 Kalau menurut saya untuk dunia crypto setiap tahunnya atau untuk jangka panjang itu Cardano masih merupakan pilihan yang luar biasa teman-teman Karena kita lihat pernah menyentuh harga all time heightnya Ini harga tertingginya pernah menyentuh harga di sebentar Rp46.000 teman-teman Jadi kalau dia kembali ke harga ATH bahkan melampaui harga ATH maka keuntungan kita akan luar biasa Namun untuk keputusan untuk investasi silahkan melakukan investigasi secara mandiri Saya hanya sekedar menyampaikan pandangan dan informasi terkait dunia crypto hari ini Oke teman-teman sekian dari saya semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh